Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Kebiasaan Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud Dapat dijadikan dasar hukum Bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah Yang dikerjakan setelah tidur beberapa saat di malam hari Kemudian bangun saat pertengahan malam hari Sholat tahajud adalah Waktu untuk berkomunikasi kepada Allah SWT Dimana umat muslim dapat mencurahkan segala isi hati Dan memohon pertolongan kepada Allah SWT Kedekatan antara Allah dan orang yang sholat tahajud Niscaya dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang Dalam menghadapi kehidupan yang dinamis ini Sebagaimana yang dijanjikan Allah Para mutahajidin akan mendapatkan derajat yang mulia di sisinya Tidak sedikit orang yang telah merasakan dan membuktikannya Kehidupan mereka menjadi lebih baik Tenterang selalu memperoleh jalan keluar Dan kemudahan dalam setiap permasalahan Bahkan mendapatkan keajaiban-keajaiban tertentu Yang sulit ditangkap dengan nalar biasa Pengetahuan akan keutamaan tahajud telah mengantarkan para pemiliknya Senantiasa mendirikan sholat yang biasa disebut qiyamul lail ini Seperti seorang pencandu Seperti halnya Rasulullah SAW Yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dalam kondisi dan situasi apapun Pencandu tahajud selalu mempersiapkan diri dan kebulatan hatinya setiap hari Agar selalu bisa bangun tengah malam Kemudian sekian banyak kisah para pencandu tahajud ini Telah menjadi suri tauladan dan tempat pembelajaran bagi yang lainnya Bahkan sebagian dari kita telah berkonsultasi kepada pencandu tahajud Karena didera masalah berat Lalu solusi yang diberikannya ternyata hanya dengan mendirikan sholat tahajud ini Setelah itu apa yang terjadi? Tahajud telah menjadi pil ajaib yang menyembuhkan berbagai penyakit Masalah kehidupan yang mereka alami berangsur pulih Dan mendapatkan kemudahan dalam setiap permasalahan Kesombongan terhadap Allah kini mulai mencair Mereka lebih meyakini secara hak atas syariat dan janji Allah SWT Ada sebuah kisah dari seorang seh yang ingin melakukan perjalanan dari Cairo untuk kembali ke Arab Sebelum melakukan perjalanannya tersebut Ia ingin mampir ke salah satu masjid di Cairo Tempat ia melakukan cerah Kalau tidak istri saya tidak bisa dioperasi Seh itu pun menyuruh orang tersebut untuk tetap melanjutkan doa dan menikmati sujudnya Karena Allah tidak akan menyianyikan orang yang ikhlas meminta kepadanya Sampai di waktu subuh Seorang pengurus masjid menyuruh seh itu untuk menjadi imam Karena memakai mikrofon suara seh tersebut terdengar hingga keluar Kemudian ada satu pengusaha Mesir Yang apartemennya dekat dengan masjid Dan dia suka mengikuti ceramahnya seh ini di Youtube Keluarlah dia dan ikut sholat berjamaah di masjid Begitu selesai sholat Dia bilang Seh, ahlan wasahlan di Mesir Saya salah satu penggemar anda di Youtube Seh, saya mau minta tolong satu hal Saya sudah hitung zakat uang di perusahaan saya Saya harus alokasikan 14.500 pon Mesir Sehnya pun menangis mendengar itu Kemudian seh itu mencari dan memanggil orang yang menangis di sepertiga malam Ya fulan, kesini Ceritakan masalahmu apa Kemudian ia menceritakan bahwa membutuhkan biaya Atau uang sebesar 14.500 pon Mesir Untuk biaya operasi istrinya Seketika pengusaha pun menangis dan berkata Demi Allah seh, saya sudah satu minggu taruh uang ini di lemari saya Setiap hari istri saya bilang Turunkan itu bukan hak kita Zakat itu keluarkan Saya ingin mendapat satu orang yang saya kasih langsung Daripada saya bagi-bagi Saya mau satu orang saya kasih Selesaikan masalah dia Dan Allah selamatkan saya di akhirat Lantas diberikanlah uang 14.500 pon Mesir Kepada orang yang membutuhkan tersebut Terpenuhilah kebutuhan keduanya Atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Sahabat beriman yang dirahmati Allah Dari kisah tersebut Dapat memberi pelajaran bagi kita Untuk selalu bersabar dalam berdoa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan mengabulkan setiap permohonan Dan permintaan hambanya Sebagaimana yang dialami Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafifuddin Dalam buku 10 Kesaksian Pengamal Tahajud Beliau mengatakan Pada intinya Tahajud telah membawa ketenangan dan kedamaian Dalam kehidupan saya Selain itu Allah selalu memudahkan urusan-urusan saya Walaupun secara kasat mata urusan itu sulit Misalnya dalam urusan rezeki Maupun dalam urusan yang lainnya Ibadah tahajud telah membawa kehidupan saya Menjadi sebuah kehidupan Yang sangat diidam-idamkan Rasulullah s.a.w. bersabda Perintah Allah untuk turun ke langit dunia Pada waktu tinggal sepertiga yang akhir dari waktu malam Lalu Allah berseru Adakah orang-orang memohon atau berdoa Pasti akan kukabulkan Adakah orang yang meminta Pasti akan kuberi Dan adakah yang mengharap atau memohon ampunan Pasti akan kuampuni baginya Sampai tiba waktu subuh Begitu banyak manfaat sholat tahajud yang didapatkan di dunia dan di akhirat Kisah di atas hanyalah sepenggel kisah dari para pecandu tahajud Masih banyak lagi cerita lain yang bisa anda temukan Mulai dari mendapatkan ketenangan hati dan kejernihan pikiran Mendapatkan kemudahan rezeki Kesehatan jasmani dan rohani Ringan saat melahirkan Keharmonisan rumah tangga Menurunkan sikap emosional Mendapatkan istri solehah Sampai kisah sejati Meraih gelar master karena tekun mengerjakan sholat tahajud Setiap malam Sholat tahajud akan membuka mata hati dan pikiran kita Tentang keutamaan dan kemuliaan sholat tahajud Jika belajar dari kisah pencandu tahajud ini dan mengamalkannya Kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah SWT Wallahu'alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh